Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Top 5 ID di sini. Kita akan membicarakan 5 rekomendasi vacuum cleaner terbaik. Dan bagi Anda yang sedang mampir di channel ini, kami sampaikan selamat datang teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Oke, kita akan membicarakan vacuum cleaner. Vacuum cleaner biasa dipakai untuk membersihkan debu ya. Tapi sebenarnya fungsinya tidak hanya debu. Dia bisa membersihkan material-material di ruangan yang sampah-sampah itu bisa disedot ya. Seperti, bisa juga tidak hanya lantai teman-teman. Bisa juga untuk korden, untuk karpet, sofa, selasal pintu, tiap ruangan. Bahkan ada juga vacuum cleaner yang digunakan untuk membersihkan dasper mobil ya. Dan apa sih tipsnya untuk memilih vacuum cleaner yang terbaik? Yang pertama adalah, Anda pilih berdasarkan jenis produk dan mekanismenya. Hari ini kita akan menjelaskan berdasarkan jenis produknya ya. Karena ada beberapa macam model, tipe, atau bentuk dari vacuum cleaner seperti upright, con, canister, cordless, robotic, NL, dan wet and dry. Yang kami sampaikan saat ini hanya sebagian teman-teman. Tidak semuanya kita bahas, karena kalau dibahas semuanya nanti bisa menjadi panjang sekali video ini. Kami sebutkan bagian-bagian penting saja. Kemudian yang pertama adalah tipe upright. Level terbaik dalam menyedot kotoran atau bulu dan debu. Jadi seperti yang ada di video, bentuknya seperti itu teman-teman. Apabila ingin menyedot kotoran, debu, dan bulu kucing dengan mudah pada permukaan nanti, karpet, dan alas lain, Anda menggunakan vacuum cleaner tipe upright. Alat vacuum ini memiliki bentuk vertikal atau tegak. Pada bagian bawah terdapat vacuum berbentuk bersegi panjang yang cukup besar. Tipe upright vacuum cleaner di nilai lebih baik karena mampu mengangkat kotoran seluas 15 inci atau 38,1 cm pada permukaan yang debu. Tipe upright vacuum cleaner hadir dalam versi dengan kantong atau tanpa kantong atau backless. Anda bisa menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Dengan bentuk yang tegak, Anda tak akan kesulitan dalam menciptakan manuver lebih banyak sewaktu membersihkan seluruh ruangan. Bahkan pada ruangan sempit sekalipun. Vacuum cleaner ini dapat menyedot debu dan kotoran hingga bawah sofa atau tempat tidur Anda. Kemudian ada tipe yang kedua adalah tipe kanister. Jangkauan sudutnya ruangan lebih mudah berkat adanya pipa penyedot. Alat vacuum yang satu ini banyak dijumpai di pasaran. Bentuk vacuum ini sudah familiar dengan Anda. Bila Anda menginginkan penyedot debu yang menawarkan kemudian saat proses penyimpanan, Anda bisa memilih kanister. Karena ini mudah, diangkat saja enteng. Umumnya tipe kanister menyediakan komponen yang bisa dilepas-pasang. Pada kepala alat vacuum disambungkan pipa panjang dan selang yang akan memudahkan Anda dalam menjangkau banyak area tanpa harus menggerakkan badan. Berkat kemudian inilah alat vacuum tipe kanister paling populer di masyarakat. Dengan kotak pembuatan yang lebih terpisah, Anda juga tak merasa dibebani yang mana kelebihan ini tak dapat ditemukan dalam vacuum cleaner tipe upright lainnya. Oke, tipe wet and dry. Dibekali mode ganda untuk menyedot debu kering dan basah. Bentuknya seperti yang ada di video, teman-teman. Vacuum cleaner yang awal tipe terakhir mungkin Anda mungkin cocok ya. Sesuai namanya, alat penghisap debu ini bisa untuk membersihkan debu kering, bisa juga untuk yang debu agak basah. Biasanya wet and dry ini memiliki tombol untuk mengubah mode debu yang ini sedot. Jika Anda tertarik membeli bujuan ini, pastikan Anda menyiapkan budget yang besar. Karena rata-rata jual wet and dry vacuum cleaner lebih mahal dibandingkan yang biasanya. Jadi, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda ya, teman-teman. Oke, kita akan membahas satu per satu lima rekomendasi vacuum cleaner yang bisa Anda gunakan di rumah ya. Yang pertama adalah punya kuruni. Kuruni KV01 mites UV vacuum cleaner. Kuruni mites UV vacuum cleaner adalah alat penyedah debu yang biasa dikenal vacuum cleaner. Dan memang ini belum menjadi pilihan banyak orang dalam bersihkan rumah. Padahal vacuum cleaner ini punya sejuta manfaat untuk bersihkan rumah dan sebagai pengganti berbagai peralatan kebersihan. Bagi Anda yang sedang mencari alat penyedah debu, kuruni antides mites UV, ini pilihan yang tepat ya. Karena apa alat ini merupakan penyedah debu yang memiliki antibacterial UV-like ampum pun bakteritan dan sangat efektif. Kalau Anda ketahui bahwa bakteri dan tungau membahayakan hidup, membahayakan ya. Karena kalau ada di tempat tidur atau kasur itu sangat berbahaya. Kalau digigit ya gatel ya, intinya gatel. Dan dia biasanya sedarai ya teman-teman. Kemudian HEPA filter ampum merangkap polutan kecil ya. Selain itu peralatan kebersihan rumah ini digengkapi dengan HEPA filter yaitu jenis filter yang dapat menjebak sejumlah partikel yang sangat kecil. Dan tidak meluarkan debunya lewat udara. Kemudian dilanjutkan ada 9 cikat pembersih dan kapasitas debunya 0,5 liter ya. Jadi ini ada 8 cikat pembersih itu sangat menguntungkan kalau Anda membutuhkan rumah Anda. Spesifikasinya dia butuh voltase 220 volt, dayanya 400 watt. Kemudian dia kapasitasnya 0,5 liter dan garansinya 1 tahun. Harganya sekitar Rp. 900 ribuan teman-teman. Anda bisa cek aja di link deskripsi sudah kami lampirkan ya teman-teman. Kemudian lanjutkan vakum cleaner Modena Pulito VC2313. Dengan menggunakan Modena VC2313 Anda tak perlu merasakan rasa capek berlebihan. Vakum cleaner dorong ini akan membantu pekerjaan Anda di rumah. Dia bisa menyedot debu dengan kapasitas tabung debunya sekitar 1,1 liter. Dapat dimanfaatkan untuk empung debu dan partikel kecil ya. Daya pada vakum cleaner ini bisa diatur antara 400 sampai 1.000 watt. Modena juga turut dilengkapi dengan 3 nonsil yang dapat digunakan untuk menyedot kotoran pada permukaan yang keras dan empuk. Produk ini punya kapasitas kisap sekitar 22 kilo pascal. Dan ini vakum pressernya 22 kPa kemudian 2 wattnya 450 watt sampai 1.200 watt. Harganya Rp 875.000 teman-teman. Bisa cek di link deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita pilihkan juga yang tipe wet and dry kita carikan punya sub ya. Ini kapasitasnya cukup besar teman-teman. 7,5 liter ya. Kemudian dia power consumptionnya 600 watt. Agak besar teman-teman. Ya. Bagi Anda yang tertarik. Ini istimewa karena dia bisa mencapai 7,5 liter untuk kapasitas sedut. Kapasitas penyimpanannya. Kemudian ini bisa untuk debu basah dan kering. Bisa diatasi dengan sempurna. Sempurna lah. Ya. Ini bisa digunakan di medan basah atau medan kering. Oke. Kalau Anda tertarik mili produk ini silahkan harganya Rp 900.000an. Bisa di cek aja di link deskripsi. Kemudian punya idea live vacuum liner blower penyedot debu mini and vacuum IL-130. Jadi ini mudah sekali digunakan. Karena ini pas di tangan ya. Ada dua mode operasi kalau tubuh ini. Yaitu penyedot atau peniup debu. Jadi bisa ditiupkan. Kemudian desainnya cukup kompak dan ringan ya. Sangat mudah digunakan lah kayaknya. Ini dipegang aja. Kemudian di... Ya. Kalau tadi kan ada... Apa? Ada tongkapnya ya. Kemudian... Ini didorong ya. Ini dibawa. Dan khawatir ini ringan teman-teman. Harganya pun Rp 345.000 saja. Ya. Ini bisa digunakan untuk... Menyedot debu di... Kasur, bantal, guling, selimut. Nah. Bisa digunakan juga di... Alat latihan yang lain. Ya. Ini... Dayanya Rp 600.000 buat teman-teman. Dilengkapi dengan HIPAA filter. Kapasitasnya 0,6 liter. Oke. Yang tertarik silahkan cek aja di... Di distribusi teman-teman. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah... Pilip FC... 8291. Punya Pilip ini harganya sekitar 1 jutaan lah ya. Ini... Butuh dayanya sekitar 240 Watt. Kemudian panjang kabelnya mencapai 4 meter. Kemudian tingkat kebisingnya 84 Disiber. Vakum lilinya terbaik. Karena memiliki kantong debu. Yang dapat cuci dan dipakai ulang ya. Oke. Dalam pengoperasinya Anda bisa mengatur daya sedut. Sesuai jenis melukan yang tidak dibersihkan. Dan... Ini garansi Pilipnya 2 tahun teman-teman. Oke. Yang pasti ini kelebihannya adalah ringan, ringkas. Mudah digunakan. Bisa mutar penyodoh debu dengan mudah. Kemudian... Karena ukurannya keringan dan kecil. Sangat mudah digunakan. Dan ini... Dia membutuhkan... Apa... Listrik 900 Watt. Kayak dayanya sekitar itu ya teman-teman. 900 Watt. Desainnya ekstra panjang. Bisa menjangkau daerah-daerah yang... Sulit ya. Dan... Ini sudah... Sudah sikatnya terintegrasi dengan penyimpanan. Dengan aksesoris pada tuba clip. Nasal standar ya. Oke. Teman-teman. Anda bisa baca lebih detailnya. Dicek di link deskripsi. Harganya sekitar 1 jutaan. Bagi kita ya ini worth it ya. Karena bisa digunakan... Sangat... Mantap lah. Sangat digunakan untuk... Bidu-bidu itu sudah lengkap. Ada desk bag-nya. Desk bag-nya bisa dicuci. Bisa dipakai ulang lagi. Jadi tidak sekali pakai. Kemudian dayanya juga hanya 240 Watt. Tidak terlalu besar. Harganya itu. Ya. Panjang kabelnya juga lumayan. 4 meter. Kemudian tingkat PC-nya juga hanya 84 Watt. Ya. Ada garanjinya juga 2 tahun. Ya. Silahkan pilih saja teman-teman. Bisa di cek di link deskripsi. Thank you. Bagi yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video-video kami berikutnya ya. Sampai jumpa semua teman-teman. Semoga lancar semuanya apa yang sedang diusahakan dan dicita-citakan.